Tersangka kekerasan anak Maita Irianti dibatarkan ke Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Tibur. Maita diperiksa atas kondisi kehamilan dan kejiwaannya. Maita Irianti tersangka kekerasan anak di Decker Wenson School tengah diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Polri, Kramatjati. Maita diperiksa terkait kesehatan kehamilannya karena mengalami sejumlah gejala seperti mual dan pusing. Untuk itu, penyidik Polres Metro Depok menitipkan Maita ke Rumah Sakit Polri. Pelaku tidak hanya diperiksa terkait kehamilannya, namun juga observasi visum kejiwaan selama 14 hari ke depan. Kemudian satu hari kemudian masuk lagi ke sini dan beberapa hari kita rawat di sini, saat ini masih dirawat di sini. Jadi kelainannya atau gangguannya ya karena hamil muda, biasanya lah, namanya emesis gravidarung. Jadi mual, muntah, pusing. Nanti kalau sudah ada perbaikan, karena ini dirawat oleh rekan kita dari obsentery, ginekologi, nanti kalau sudah baik kita kembalikan kepada penyidik. Setelah 14 hari dinyatakan sehat, pelaku nantinya akan kembali menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AI News melaporkan.